Halo semuanya, balik lagi sama Bang Aye teman-teman. Sekarang Bang Aye lagi ada di lokasi titik kumpul atau kantung parkir truk-truk tambang sebelum melintas ke Parung Panjang dan ke Tanggerang ya. Dan lokasinya itu ada di belakang Bang Aye, ini untuk lokasi kantung parkir di desa Ciomas, kecamatan Tenjo teman-teman. Pokoknya di bagian sini ini perbatasan kecamatan Tenjo, di sebelah sini kecamatan Parung Panjang teman-teman. Jadi ditonton sampai selesai videonya, kita bakal mengeksplor genre-nya Sudamanik Parung Panjang sampai ke Parung Panjang teman-teman. Ada beberapa titik lokasi perumahan-perumahan, disini karena banyak banget perumahan teman-teman. Perumahan yang mulai dari 200 jutaan sampai dengan 600 jutaan, pokoknya ditonton sampai selesai ya. Kita langsung gas-kan. Ini lahan kantung parkir lumayan luas ya. Cuman masih sepin nih belum ada yang ngisi ya. Ini sekitar jam 1 siang teman-teman. Nah yang ke arah kanan itu kelebak wangi, jasinga, cikudeg, dan ke sesi sebelah kirinya ke arah rumpin teman-teman. Oke, kita langsung gas. Kita langsung gas-kan meluncur teman-teman. Nah di video kali ini, pokoknya kita bakal menelusuri jalan raya Sudamanik Parung Panjang. Dan sekaligus kita bakal memperlihatkan perumahan-perumahan yang ada disini ya. Soalnya lumayan banyak teman-teman, perumahan-perumahan yang ada di jalan raya Sudamanik Parung Panjang ini ya. Dan kalau misalkan teman-teman baru menonton channel iOfficial ataupun baru melihat kondisi jalan raya Parung Panjang, Gak usah aneh lagi ya dengan truk-truk tronton yang lumayan gede-gede ini. Disini udah biasa teman-teman. Biasanya ngangkutnya itu batu. Batu, pasir, tanah tuh. Ini batu-batu tuh lagi pada ngangkutin batu. Pagi kita lagi ada di sekitaran desa Tapos. Di sebelah kanan kita lagi ada di Gerowong. Oke jangan lupa di subscribe teman-teman. Kita sampai lupa nih belum opening. Pokoknya jangan lupa di subscribe channel iOfficial. Karena kita bakal mengupdate progres pembangunan rumah, perumahan, pembangunan jalan. Jalan tol, jalan biasa, perbaikan jalan. Dan kita biasanya suka jalan-jalan teman-teman. Mengeksplor desa-desa yang ada di kecamatan Tenjo, kecamatan Parung Panjang. Dan kalau misalkan lumayan bagus nih. Lumayan bagus apa sih namanya. Yang nontonnya kita bakal lanjutin bakal eksplor-eksplor desa-desa yang ada di Maja. Nah di depan ada perumahan nih. Di depan ada perumahan. Ini perumahan yang paling ujung teman-teman. Enggak. Kalau dari arah ke belakang yang tadi, enggak ada lagi perumahan selain ini. Nah ini perumahan pertama yang kita sepil nanti teman-teman. Nah perumahannya masuk ke dalam sana ya. Nih nama perumahannya tuh. Mungkin teman-teman bisa tahu, sering melihat iklan-iklan di sosmed. Ini perumahannya lokasinya ada di sini teman-teman. Lokasinya ada di dalam sana. Nah udah diisi juga sih. Udah banyak yang isi. Tapi kita langsung lanjut lagi. Karena kita hanya sekilas teman-teman. Dan kita melanjutkan lagi jalan-jalan. Nah informasi lagi nih teman-teman. Penting buat teman-teman yang belum pernah ke parung panjang. Ataupun belum pernah melintasi jalan-jalan sudah menik parung panjang. Jangan aneh ngelihat mobil ada di sebelah kanan teman-teman. Dan anehnya di sini karena mungkin udah saling paham ya. Satu sama lain antara supir dan supirnya. Supir yang di sebelah kanan itu dia udah apa ya. Kayak udah kayak udah tahu gitu. Udah kebiasaan masing-masing teman-teman. Lihat tuh kebunnya tuh. Gak kebayang kalau gak pake helm. Gak pake masker kesini. Ada di sebelah kiri. Nah ini akses pintu masuknya. Di sini juga lumayan banyak nih perumahan. Unit rumahnya yang sudah dibangun. Nah ini akses masuknya teman-teman. Nah perumahannya nanti di depan ada tuh perumahannya. Nanti kita spill ya. Ini perumahan subsidi. Nah ini dia teman-teman perumahannya. Puri Awan Jagabaya Parung Panjang. Yang rumahnya ada di sana. Dan di sebelah kanan kita ini ada SMA Negeri Satu Parung Panjang. Borju. Nama kerennya, nama gaulnya Borju teman-teman. Nah ini dia sekolahnya SMA Negeri Satu Parung Panjang. SMA N1 berubah hari Sabtu. Sekarang jadi sepi nih teman-teman. Lagi libur ya. Nah SMA N1 Parung Panjang. Meskipun kecamatan Parung Panjang ada di sana. Dekat area, maksudnya termasuk area kota lah. Udah rame kan. Tapi sekolahnya di sini teman-teman. Titik sekolahnya tuh di sini, di Jagabaya. Jadi pertanyaan kan. SMA N1 Parung Panjang tapi lokasinya itu ada di Jagabaya teman-teman. Bukan di Parung Panjang. Dan di Jagabaya ini, di SMA N1 ini ke Parung Panjang ini lumayan jauh. Mungkin sekitar 20 menit kayaknya ya. Dari sini ke Parung Panjang. Di depan ini SPBU satu-satunya di sini teman-teman. Sekitaran sini. Di sekitaran yang lain nggak ada lagi. Tuh SPBU-nya ada di sebelah kiri. Ini mending nih di renov nih. Itu udah sebelum di renov. Bulukan teman-teman. Saking sering kena debunya ya. Dan itu lagi di renov tuh. Lagi diganti kali. Dicat ulang apa gimana. Ini pertigaan ke Tapos nih. Belok ke kiri teman-teman bisa ke Tapos. Tuh ke arah sana. Tapos, Tenjo bisa lewat ke situ ke kiri. Cuman jalannya jalan desa ya. Bukan jalan utama kayak gini. Dan kita sudah nyampe nih teman-teman. Di situ Ranca Yuda. Nih ada situ nih. Lumayan tuh. Ini buat penghijauan juga nih. Nah ini perumahan yang salah satu perumahan paling. Ini bagus juga nih perumahan teman-teman. Samania Hill. Nih lokasinya ada di dalam. Nah Samania Hill tuh. Samania Hill. Rumahnya ada di dalam. Tapi kita lanjut aja ya. Kita lanjut motor vlog. Nanti untuk konten-konten mengenai perumahan-perumahannya. Kita nanti terpisah ya. Itu ada Samania Hill. Terus ada City Pal. Terus ada Puri Awan. Berarti total udah ada tiga teman-teman. Total udah ada tiga perumahan. Kita ada di lumpang nih teman-teman. Udah sampai lumpang ya. Di depan nanti ada lagi nih perumahan. Ini salah satu perumahan baru juga. Kurang lebih sekitar. Belum ada setahun ya. Launching. Ada di depan di sebelah kanan. Nanti kita coba spill. Aduh. Sorry pak. Sorry. Nah perumahannya ada di depan di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Nah ini dia guys. Perumahannya. Nah ini dia perumahannya. The Ayara Hill. Perumahannya ada di bawah. Tapi kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam. Suasananya beda teman-teman. Adem. Nanti kita spill dikit-dikit ya. Kita sekarang lanjut lagi. Lanjut lagi. Itu perumahan keberapa tuh. Perumahan keempat ya. Nah ke sebelah kanan juga banyak perumahan nih. Kayak daerah Pinko. Ini ada. Kalau nggak salah ada 3 perumahan kesana. Perumahan subsidi. Metro. Kalau nggak salah perumahan metro. Terus. Ada. Apalagi tuh satu lagi tuh. Pokoknya ke sebelah kanan tuh ada 2 perumahan apa 3 gitu. Kalau disini mau nyali ke kanan. Mau nyali ke kiri. Kayak udah biasa disini mah. Soalnya mobilnya di tengah semua teman-teman. Ngambil jalan di tengah semua. Dia milih jalan yang bagus. Ini. Kalau kita lihat. Pake mata kita gitu. Ini jalannya bener-bener bergelombang ya. Kalau di kamera kelihatan nggak ya. Kalau di kamera. Nah di depan ada perumahan lagi nih. Di depan ada. Serpong Garden. Relax. Nah ini perumahan di varung panjang. Tapi namanya Serpong Garden teman-teman. Ini kalau teman-teman nggak tahu. Nggak sempat tanya-tanya. Nggak lihat-lihat di soswek. Bisa. Bisa nyasar. Kalau nggak dikasih map-nya sama marketing-nya. Atau sama siapanya gitu. Lokasinya ada di sebelah kanan kita nih teman-teman. Serpong Garden. Mobilnya gokil-gokil. Kita lanjut lagi. Ada Serpong Garden. Perumahnya masuk ke dalam. Luas. Luas juga sih perumahnya lumayan luas. Ada beberapa klaster. Terus udah banyak yang nempatin juga. Udah lama juga. Dan ada provider juga udah ada. Indy home ya. Di dalam. Nah disini jalan yang paling. Di bagian sini jalan yang paling rusak nih. Oh ini berhubung nggak. Kalau habis hujan disini. Wah mantepnya. Jalannya. Kayaknya baru diuruk nih jalannya nih. Kemarin mah nggak kayak gini. Tuh. Aduh. Ngerinya mobil ngelijak batu terus. Kena. Jendela rumah. Jendela mobil loh. Sudah pecah tuh pasti. Nah yang kekiri. Nah yang kekiri. Nah ini pertigaan cagak nih teman-teman. Kalau kita belok ke arah sini. Ke bawah itu ke Tenjo. Ke kota Podomoro Tenjo ya. Tapi kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi sampai dengan ke Parung Panjang. Area lokasinya daerahnya disini udah rame. Karena udah. Ibaratnya disini udah titik. Kumpul titik perumahan yang udah lumayan lama gitu. Di sebelah kanan ada Perumnas. Nah di sebelah kiri nih perubahan baru lagi nih. Grandi Alip. Nah ini perumahan baru juga nih teman-teman. Perumahannya. Grandi Alip. Ke sebelah kiri. Kita lanjut lagi. Aduh. Lumayan panas guys. Gersang. 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 Tuh. Peruntun. Peruntun. Aduh. Jalan-nya. Untuk. Mantap. Tuh kan bener nih lagi diuruk. Pantesan tadi agak. Jalan yang agak landai. Ternyata abis diuruk nih teman-teman. Yaitu. Aduh. Pokoknya kalau teman-teman. Ke parung panjang. Atau tinggal di parung panjang. Gak bakal punya barang. Atau barang kayak motor. Kayak mobil. Kalau motor mobilnya bersih gitu. Harus. Meskipun teman-teman rajinnya tim. Rajin cuci gitu. Kendaraannya. Kalau di sini. Kalau musim kemarau begini. Ya. Tahu sendirilah. Kalau kendaraan cenah debuk gitu. Apalagi kalau musim hujan. Barung panjang itu ke stasiun deket. Ke stasiun deket. Memang ada stasiunnya gitu. Terus. Ke Tangerang deket. Ke BSD paling 10 menit. Teman-teman dari sini. Dari sekitaran Sentralen. Dari sekitaran Perumnas. Ke BSD itu 10 menit. Ke Exitol Legok. Yang sekarang lagi dibangun. 10 menit. Ke Sumarekon. Ya paling 20 menitan lah ya. Ke Sumarekon. BSD. Jadi meskipun. Keadaan kondisinya seperti ini. Jalannya kayak gini. Masalah-masalah lama. Belum terselesaikan. Mulai dari jam operasional. Truk tambang. Mulai dari kondisi jalannya seperti ini. Tapi perumahan di Parung Panjang. Makin kesini makin banyak teman-teman. Nah ini SPBU yang ada di Cikabon. Nah dari sini nanti SPBU ada lagi di sekitaran Jaha. Nah jadi bisa disimpulkan tuh teman-teman. Meskipun banyak problemnya di Parung Panjang. Mulai dari akses jalannya. Jam operasional truknya. Kondisi jalan. Ataupun lingkungannya. Tapi anehnya disini. Perumahan-perumahan makin banyak teman-teman. Makin banyak dibangun. Perumahan-perumahan baru. Mungkin karena salah satu aksesnya itu kali ya. Aksesnya lebih dekat kemana-mana teman-teman. Ke stasiun ada dekat. Ada ke exit toll dekat. Ke Tangerang dekat. Ke BST. Gading Serpong. Ke daerah Krawaci. Lipo ataupun. Ke area-area Tangsel. Ini dekat dari sini teman-teman. Nah jadi. Mungkin itu pertimbangan teman-teman mengambil perumahan disini ya. Atau mungkin teman-teman pengen cerita juga. Tulis aja di kolom komentar. Bagi pengalamannya. Alasannya kenapa mengambil perumahan di Parung Panjang. Jadi. Untuk. Untuk referensi teman-teman juga nih. Yang baru. Mau ngambil rumah gitu. Yang bingung. Mau ngambil rumah dimana. Ya. Siapa tahu. Kalau misalkan teman-teman. Ngeser pengalamannya. Alasannya apa. Ngambil rumah disini. Mudah-mudahan bisa jadi referensi. Kita udah masuk. Di area Parung Panjang. Jadi. Beginilah. Kondisinya. Kalau siang. Kalau siang nih. Cuaca. Agak panasan dikit. Terus. Dengan debu-debunya. Dengan cuaca panas teriknya. Sudah biasa. Kalau disini. Dan jam 1 itu. Truk-truk tambang. Melintas ke arah gunung. Bisa diperhatiin aja teman-teman. Ini banyak truk-truk tambang. Truk-truk gede. Mengarah ke selatan semua. Karena udah jam waktunya. Mereka. Ke gunung. Buat ngambil barang gitu. Buat ngambil batu atau pasir. Nanti pas dia baliknya. Sekitaran jam 8. Atau jam 9 malam. Harusnya ya. Sesuai jam operasional. Cuman. Kadang ada beberapa oknum yang. Nekat. Lewat. Sebelum jam operasional itu ditentukan teman-teman. Dan itu. Yang kemarin-kemarin sempat rame. Masalah jam operasional. Warga Parung Panjang. Beberapa kali demo. Terus. Sudah masuk ke sidang DPR juga. Ada solusi pembangunan jalan khusus tambang. Cuman gak tau tuh progresnya sampai mana sekarang. Jalan khusus tambang. Truk tambang. Nanti kita. Ya gak mudah-mudahan sih. Kalau ada waktu kita kontenin juga. Kita jalan-jalan juga nih. Soalnya Bang Ayo juga. Bang Ayo juga penasaran juga tuh. Kayak gimana. Pacet. Karena banyak truk-truk masuk teman-teman. Oke terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Bantu share. Bantu like. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyain. Silahkan tanya di kolom komentar ya. Dan terima kasih. See you the next video teman-teman. Sampai jumpa.